Sintayong corot pemain timnas U20 Indonesia digantikan Marcelino Ferdinand dan naturalisasi Pelatih timnas U20 Indonesia Sintayong ingin melakukan perembakan pada squad Garuda Nusantara sebelum Piala Dunia U20 2023 Dalam Piala Asia U20 2023, Muhammad Ferrari dan kawan-kawan tidak menunjukkan hasil bagus Target awal adalah lolos ke semifinal Piala Asia U20 2023 Tapi sayang, target tersebut gagal didapatkan oleh Garuda Nusantara lantaran mereka gagal menang melawan Uzbekistan Setelah merambungkan perjuangan di Piala Asia, Sintayong akan mengistirahatkan para pemain Cahaya Supriyadi dan kawan-kawan akan kembali ke klubnya masing-masing Tapi Sintayong tidak bisa bersantai, dia harus menyiapkan tim di Piala Dunia U20 2023 Tese jangka panjang kembali menjadi opsi Sintayong untuk mempersiapkan tim Selain itu, pelatih asal Korea Selatan tersebut ingin merombak komposisi pemain timnas U20 Indonesia Kami akan melakukan sejumlah perubahan terhadap pemain Ujar Sintayong dikutip dari superbowl.id dari laman resmi PSSI Menurut Sintayong, karena tidak bisa membawa pemain terbaik, maka hasil Piala Asia 2020 2023 kurang maksimal Kami tidak bisa membawa beberapa pemain penting untuk turnamen ini Tapi performa pemain kami sudah bagus di grup ini Ujarnya Lantas siapa saja yang akan dicoret Sintayong? Nama pertama adalah Dimas Juliano yang kemungkinan akan dicoret oleh Sintayong Pasalnya di Piala Asia 2020 2023, Dimas masih kesulitan berseng dengan 3 Begaru dan Nusantara lain Yakni Muhammad Ferrari, Kakang, dan Robi Darwis Ginan Jaruahyu kemungkinan juga akan dicoret setelah datangnya pemain naturalisasi, Rafael Stroke Lini tengah adalah posisi yang paling banyak dicoret oleh Sintayong Ada 3 pemain yang akan dicoret yakni Ferdinand Shah, Brandon Sandman, dan Ahmad Molana Posisi ketiga pemain tadi akan digantikan oleh pemain kesayangan Sintayong, Marcelino Ferdinand Selain itu, posisi lini tengah juga menjadi jatah para pemain naturalisasi, Iver Jener Tapi belakangan muncul isu tidak akan ada pemain naturalisasi untuk timnas U20 Indonesia Setelah Justin Abbeer masuk dalam sku timnas U20 Belanda Direktur Teknik PSSI Indra Safri mengatakan Proses naturalisasi terus berjalan dan diharapkan seleksi Piala Dunia U20 2023 Selama Justin Abbeer konsisten dan berkomitmen, tidak ada yang perlu dijemaskan Ujar Indra Safri Doakan saja semuanya selesai sesegera mungkin 4 legenda pesepak bola yang akan kawal dan bantu Indra Safri melatih timnas Indonesia U22 Nomor 1 Pertajam Lini Seran Direktur Teknik PSSI Indra Safri resmi ditunjuk sebagai pelatih timnas Indonesia U22 Untuk mengikuti SEA Games Penunjukkan Indra Safri ini merupakan hasil dari rapat EXO PSSI pada 30 Januari lalu Indra Safri diplot menjadi pengganti sentayong yang akan difokuskan melatih timnas Indonesia U20 untuk Piala Dunia U20 2023 Untuk melaksanakan tugasnya, Indra Safri akan dibantu oleh 4 legenda sepak bola Indonesia yang telah malang melintang di dunia kepelatihan Siapa saja mereka? Berikut telasannya Di rutan keempat ada seharian Kultom Di dunia kepelatihan, seharian Kultom pernah menjadi pelatih kipar bersama Sintayong Selain itu, dirinya juga sempat menjadi pelatih karu United di Liga 2 musim 2022-2023 sebelum akhirnya kompetisi dihentikan Ketiga, Eko Purjianto Eko Purjianto merupakan salah satu back tangguh Indonesia pada masanya Eko memiliki ketenaran luar biasa saat mengawal lini pertahanan Oleh karena itu, patut jika nama Eko Purjianto akan membantu Indra Safri Menjadi lebih tangguh dan kreatif Dan di urutan pertama, ada Kurniawan Dwi Yulianto Itulah 4 agenda pesepak bola yang akan kawal dan membantu Indra Safri melatih timnas Indonesia U22 Semoga dengan susunan kepelatihan ini, timnas Indonesia U22 akan dapat bermain dengan baik Dan membawa pulang medali emas dari Kamboja Kalah cepat Deretan pemin keturunan Indonesia di Eropa ini lebih dulu dipanggil timnas negara lain Seolah tak belajar dari berlarut-larutnya pemberian status WNI pada trio Jordi Amat, Sandy Walsh dan Shane Pittenema PSSI juga dituding tidak serius untuk menjajaki naturalisasi untuk bakal calon penggawat timnas Indonesia Junior Adalah proses naturalisasi Jason Harper Yang saat ini tengah menjadi topik panas di kalahan pecinta sepak bola tanah air Defender 19 tahun yang memperkuat Wolverhampton Wanderers itu diketahui Masuk dalam daftar pemain timnas Belanda U20 untuk FIFA Matchday mendatang Dan hal ini tidak akan jadi masalah jika sebelumnya ia belum Sejak akhir tahun lalu, Turner sudah membuat komitmen pada PSSI Jika ia akan membela timnas Indonesia U20 dan akan berlagak di Piala Dunia U20 2023 Dan bahkan sudah sempat mengikuti TC dan permain uji coba non-resmi Jason Harper mengaku jika pihak federasi belum memberikan perkembangan lebih lanjut soal pergantian paspornya Itulah kenapa ia masih bisa bermain untuk Belanda U20 yang sempat dibilangnya tujuh kali Publik khawatir jika PSSI tidak mempercepat proses naturalisasinya Bakahabner akan memperpanjang daftar pemain yang dicuri negara lain karena tidak segera diikat secara resmi Berikut ini daftarnya Pertama, Julian Urip Timnas Belanda U17 Salah satu talenta muda terbaik dari Azad Alkbar Julian Urip punya darah Indonesia, tepatnya Sarabaya dan tentunya punya kans untuk membela timnas Indonesia Hanya saja gelandang serang 16 tahun itu rupanya sudah berada dalam dekapan Belanda Dan telah masuk dalam tim sejak level U16 Terbaru nama Urip masuk dalam daftar skuad The Orange U17 untuk laga kualifikasi Piala Eropa U17 melawan Denmark, Irlandia Utara, dan Inggris pada Maret ini Sehingga peluang bagi PSSI mendekat sementara ini setidaknya cukup teratoto Kedua, Irvan Karijo Wijoyo Timnas Belanda U17 Selain Julian Urip, skuad Belanda U17 terkini masih punya pemain keturunan lain dalam diri Irvan Karijo Wijoyo Posisi mereka pun serupa yakni gelandang serang Ia juga punya darah Jawa yang kental dari kakek dan neneknya yang pindah dari Suriname saat era kolonial Karijo Wijoyo pun kini menjadi warga negara Belanda dan belajar di Akademi Ado Den Haag Ketiga, Damian van der Voort dari timnas Belanda U17 Ia punya darah Indonesia dari ibunya Karir dini sepak bola van der Voort berpindah-pindah Mengikuti karir ayahnya yang pensiun pada 2018 silam Wonder Kid 16 tahun itu sempat belajar di Jerman sebelum kini memperkuat Akademi Esbjörg di Denmark Bersama Julian Urip dan Irvan Karijo Wijoyo, van der Voort juga masuk dalam skuad terkini Belanda U17 Empat pemain top ASEAN yang bisa diboyong ke Liga Indonesia musim depan Kapten Timnas Thailand patut jadi incaran Berdasarkan hasil serasean sepak bola nasional yang digelar PSSI Salah satu hal yang disepakati ialah soal kuota pemain ASEAN yang ditambah dari sebelumnya 4 menjadi 5 Nantinya setiap klub peserta Liga 1 bisa merekrut 4 pemain asing dan 1 pemain asing ASEAN Yang akan mengubah format 3 pemain asing dan 1 pemain asing untuk musim ini dan sebelumnya Perubahan paling terlihat dari aturan ini adalah setiap klub diwajibkan merekrut 1 pemain ASEAN atau Asia Tenggara untuk mengubah aturan 1 pemain Asia Berikut 4 pemain top ASEAN yang bisa diboyong ke Liga Indonesia musim depan Pertama, Teraten Benbaten dari Thailand Teraten Benbaten merupakan kapten skuad gajah perang Pemain berusia 33 tahun itu punya kualitas yang luar biasa Meskipun posisi asingnya sebagai bag kiri, Teraten Benbaten ternyata juga mampu bermain baik sebagai gelandang bertahan Tim-tim Liga Indonesia bakal mendapatkan kualitas yang apik di lini tengah apabila berhasil membujuk Teraten untuk berkarir di Indonesia Kedua, Nguyen Tirlin dari Vietnam Nguyen Tirlin striker timnas Vietnam di piala AFF 2022 Tak berlebihan memang jika menyebut pemain berusia 25 tahun itu sebagai salah satu sosok penyerang yang paling berkualitas di kawasan ASEAN Buktinya, Nguyen Tirlin sukses menyambat gelar top scorer piala AFF 2022 bersama Terasil Dangda yang sama-sama mengemas 6 gol sepanjang turnamen mini Ketiga, Corbin Ong dari Malaysia Selanjutnya, dari Liga Super Malaysia, salah satu pemain yang layak menjadi komoditas rekrutan terbaik adalah Lever Corbin Ong Pemain timnas Malaysia yang kini memperkuat Johor Daru Taksim ini merupakan salah satu bag kiri terbaik di negeri Jira Pemain kelahiran Inggris ini memang punya pengalaman yang cukup pentareng karena pernah berkarir di Kanada, Jerman hingga Belanda sebelum merapat ke JDIT Keempat, Kansiro Daniels dari Filipina Selanjutnya, ada nama Kansiro Daniels, pemain timnas Filipina yang patut dipertimbangkan sebagai salah satu komoditas incanan untuk mengeci kuota pemain asing ASEAN Penyerang berusia 28 tahun ini memang cukup berkualitas Untuk saat ini, Kansiro Daniels masih bermain bersama klub kasta tertinggi Liga Thailand, Sukatai AFC Pemain Aboard yang mungkin dipanggil Indra Safri ke timnas Indonesia U22, nomor 2 keturunan Inggris Beberapa pemain Indonesia yang berkarir di luar negeri atau Aboard berpotensi dipanggil oleh Indra Safri, timnas Indonesia U22 Siapa saja mereka? Indra Safri sendiri sudah memanggil 34 pemain untuk mengikuti TC timnas U22 yang dipersiapkan untuk SEA Games 2023 Sok-Sok yang juga menjabat Direktur Teknik PSSI itu menuturkan, pemusatan latihan akan dibagi ke dalam 2 tahap Di tahap pertama ini, ia memanggil pemain-pemain dari Liga 1 dan Liga 2 Nah, Indra Safri juga menuturkan akan membuka peluang untuk memanggil pemain-pemain yang sedang berkarir di luar negeri Untuk SEA Games 2023 Nomor 1, Bagus Kavi Saat ini Bagus Kavi sedang membela klub kasta tertinggi Yunani, Asteras Tripolis Namun sayangnya, Bagus kesulitan mendapat menit bermain Indra juga sudah mengakui bahwa pihaknya cukup kesulitan mementau perkembangan Bagus Kavi di Yunani Kedati begitu, pengalaman Bagus tetap bisa sangat dibutuhkan Bagus Kavi dalam beberapa tahun terakhir ini memang menjadi mencoba peruntungan di Eropa Ia sebelumnya bergabung dengan Jong-Yotrek Kedua, Alkan Bagat Selain Bagus Kavi, Indra Safri juga membuka peluang untuk memanggil Alkan Bagat yang saat ini Tengah membela klub Inggris, Kelton Town Alkan Bagat, saya belum dapat kepastian tapi dia masih main sampai 7 Mei Menurut saya, itu terlalu riskan jika menunggu Alkan Biarkan dia berkompetisi di sana Kata Indra Seagames 2023 sendiri dijadwalkan mulai pada 5 Mei 2023 Dengan kemungkinan jadwal sepak bola lebih dulu sebelum upacara pembukaan Jadi Alkan pada akhirnya tetap dipanggil Ia besar kemungkinan akan bergabung dengan timnas Indonesia U22 di fase Google Terima kasih kerana menonton!